hai 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 baik hari ini diskusinya pagi ini diskusinya dadahkan sebenarnya enggak tidak lama jadi di sebelah saya ada ini ada silahnya Nadia ini mau berminat yang berminat kita meneliti tentang ucg ucg itu apa underground coal gasification oke underground coal gasification di anaknya bagusnya disini karena menutupin dispenser di underground coal gasification jadi ya kalau di Indonesia akan mungkin underground bawa permukaan coal itu bawah batubara kemudian gasifikasi proses mengubah batubara jadi gas gitu ya jadi ucg nah nah kita itu kan suka suka apa ya kadang punya banyak keinginan gitu tapi tidak ada eksekusi itu kan ya ya tidak ada eksekusi gitu nah termasuk juga terkait dengan riset riset itu dalam lingkup apapun ya dalam hal ini dalam mau lulus S2 dan mungkin nanti ada lagi anak S1 mau lulus S1 jadi dalam dalam lingkup studi ya saya misalnya diminta membuat ide penelitian yang berlokasi di Banyuwangi misalnya nah itu kan terkait kegiatan kampus misalnya jadi ada lingkupnya beda-beda tapi intinya adalah kita itu seringkali punya banyak ide tapi tidak ada eksekusi kan gitu ya Nah untuk ide riset ini terutama bagi yang masih sekolah harus ada eksekusi gitu ya saya pernah bilang bahwa eksekusi pertama itu menentukan momentum jadi yang penting itu momentumnya ya kalau Anda ingat fisika yang momentum itu kan gaya yang pertama untuk mengawali suatu usaha seingat saya usaha itu ada pergerakan nah ada gaya ada tenaga yang yang dikeluarkan pertama kali nah itu biasanya lebih berat ya mobil dari diam kemudian untuk bergerak itu pasti perlu gaya dan energi lebih besar dibanding kalau dia sudah jalan ya AC juga sama kan begitu sering kita bilang AC nya baru nyala wattnya masih besar nanti lama-lama turun sendiri kan gitu ya Nah untuk urusan riset itu kalau saya melihat bikin begini model model konseptual ini itu adalah salah satu momentum yang dibutuhkan supaya pergerakannya terjadi begitu ya nah model konseptual itu ya banyak orang bilang kayak begini ini diagram proses mungkin ada yang yang bilang eh apa model konseptual tadi kemudian ada juga yang bilang apa biasanya gambar skema gitu-gitu ya nama-nama bisa macam-macam tapi intinya ini itu kita ingin membuat satu gambar apapun bentuknya mau dua dimensi atau tiga dimensi mau bentuk seperti ini ya geometris dan realistis ini ada pabrik ada rumah pohon-pohon gitu atau sifatnya memang wireframe istilahnya wireframe tuh ya garis saja sama panah gitu ya apapun bentuknya kira-kira itu yang kami berdua maksud gitu ya kira-kira seperti ini nah ucg itu apa underground cool gasification itu kalau bisa digambarkan dalam satu satu halaman ini apa bagaimana caranya kan begitu ya Nah itu penting nah dalam hal ini Dila sudah membuat ini nah bisa tidak diceritakan prosesnya gimana Cina oh prosesnya silahkan jadi karena jadi kan karena karena ada batubara ini begini itu batubaranya lalu sorry prosesnya bukan proses ucg nya proses anda sampai membuat ini oh proses saya membuat ini jadi kalau saya itu awalnya kan karena saya udah tahu nih pak saya mau ketemu di ucg saya tentang temanya ucg tesisnya lalu saya semacam studi literatur lapa saya baca terus saya cari nyari referensi lalu ketemu banyak gambar misalkan kayak di google atau di pinterest juga kadang ada pinterest oke saya kemarin gak bapak bilang pinterest saya langsung cari di pinterest juga iya ternyata bener lalu dari banyak gambar lalu saya coba buat yang saya pahami begitu kan udah jadi pak kayak gini cuman kan awalnya waktu ujian akhir semester lalu itu saya kumpulkan sebagai tugas ujian akhir kan pak di mata pelih metodologi penelitian hidrogeologi namun kan saya yang berjalannya waktu saya juga kan makin baca lagi makanya jadi sekarang ada pengembangan dari apa yang sudah saya kerjakan oke oke nah jadi sudah ada dua versi ini ya jadi Dila sudah membuat gambar ini dua versi gitu artinya apa tadi Dila sudah bilang studi literatur itu penting bagaimanapun caranya banyak yang kita bilang studi literatur itu harus baca papernya dan lain-lain ya itu juga harus gitu ya harus sebagai bagian dari studi literatur tapi tadi saya bilang ya momentum itu kadang berat untuk memulai apalagi kalau sejak awal sudah diberi beban berat ya ditakut-takutin Anda kalau studi literatur itu harus baca dulu seluruhnya kan begitu baru kemudian coba di ekstrak isinya ah ya enggak enggak akan terjadi kalau begitu itu bebannya nah tadi Dila sudah memberi contoh yang cara yang lebih dalam tanda kutip masuk akal lah begitu untuk awalan gitu ya bahwa paper itu harus dibaca suatu saat ya harus karena ketika analisis begitu ya itu penting bagi kita untuk bisa mengetahui orang lain sudah melakukan cara yang sama dan hasilnya bagaimana gitu ya apakah perlu dirubah caranya begitu dan seterusnya itu perlu membaca artikel lengkap nah tapi untuk awalan tadi browsing gambar betul ya jadi mencari gambar skema seperti ini dalam bentuk apapunnya bisa kartun bisa bisa diagram panah begitu yang paling sederhana nah objeknya eh sorry metulnya perangkatnya juga macam-macam Google sudah pasti gitu ya Google sudah pasti mungkin sekarang ada ping begitu ya bahkan ada orang sekarang yang sudah pakai chat GPT segala gitu ya untuk istilahnya kan orang itu ingin cepat sekarang itu nanti ada bahasan yang lain lagi gitu ya tentang chat GPT ini kan saya juga melakukan itu untuk alasan yang berbeda gitu ya nah tapi intinya kita ingin cepat dulu menangkep kesan nah itu yang penting itu ujeg itu apa itu yang penting itu kesan dulu gitu nah kalau orang luar negeri ya dalam bahasa asing itu bisa diganti dengan kata-kata intuisi namanya intuisi jadi kalau anda Dila dan yang nonton ini sering ini membuka video YouTube yang contoh misalnya Khan Academy nah ini mungkin di Khan Academy ada ini ujegi tau ya Khan Academy ya Khan Academy itu kan sumber daya belajar yang terbuka ya yang bebas untuk diakses ya di YouTube nah dan yang sejenis-jenisnya itu biasanya ketika menjelaskan mereka itu ingin agar peserta siapa-apa yang nonton video mereka itu secara intuitif bisa menangkap dulu prosesnya dan itu bisa dari yang sederhana sampai yang misalnya satu rumus kalkulus begitu jadi istilahnya intuitif gitu jadi intuisi kita dilatih gitu ujeg itu oke underground bisa membayangkan gitu ada kolnya kemudian kol itu nanti dijadikan asap begitu dari intuisi kan gas gitu ya asap begitu kemudian asap itulah yang kemudian disedot ke atas gitu kan gitu kan nah kemudian Pinterest Pinterest ini juga saya sering mengambil banyak ide itu dari Pinterest gitu ya kemudian yang saya tafsirkan ulang gitu karena saya sering senang gambar begitu jadi kadang-kadang memang ide itu tidak tidak 100% orisinal ya orang yang membuat gambar itu di Pinterest siapapun juga saya yakin mereka melakukan hal yang sama gitu ya studi literatur melihat gambar dan lain-lain jadi tidak semuanya orisinal tapi pasti di setiap gambar atau obyek itu punya hal baru dari obyek yang sebelumnya gitu nah si Dila tadi berusaha menarik kesamaan betul ya jadi gambar-gambar yang ada berapa gambar yang anda lihat yang ini sampai ke tahap ini banyak pak nah banyak tidak terhitung ya sampai ke tahap ini gitu ya iya pak yang jelas kalau 20 aja lebih lebih pak kan ada yang cuma lihat bagian terluarnya aja gitu pak ini kan saya oke 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 jadi outline-nya gitu ya oke nah itu nah pada saat anda melihat gambar anda itu melakukan apa membayangkan sih pak membayangkan terus yaudah saya coba coba-coba bikin juga enggak maksudnya apakah anda mencatat dalam bentuk fisik ya seperti ini begitu ya seperti saya begini atau istilahnya mental notes ya mental notes itu di mental di pikiran gitu ya kan saya catat juga sih pak catat jadi intinya jagam alihnya gitu kan pak ya jadi anda mencatat itu penting gitu jadi ketika anda melakukan googling pencarian informasi untuk urusan apapun mau paper atau gambar anda harus mencatat entah mencatatnya itu fisik atau disini yang penting itu dinyatat kalau enggak itu namanya ano apa namanya procrastination procrastinating ya membuang waktu dengan seolah-olah seperti belajar gitu padahal sebenarnya membuang waktu gitu ya nah oke sekarang jadilah gambar ini dan ini menurut saya ilustratif 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 itu maksudnya ya dia menjelaskan bahwa objeknya itu ada di bawah tanah kemudian objeknya itu batu bara kemudian dia mengilustrasi apa dilam mengilustrasikan pembakaran batu bara itu agar dari padat menjadi gas misalnya gitu ya nah ya itu ininya apa namanya itu itu apa namanya ya konsepnya gitu ya oke nah ini penting ini nah sekarang sejalan dengan tadi momentum gitu ya maka kita harus harus tahu juga kenapa kita mau meneliti itu ya kan ya nah jadi kenapa anda mau meneliti ini karena kan sebenarnya satu saya kan ketambang kan pak oke tambang jadi masih maulah ketambang walaupun saya di air tanah kan banyak biologi ya jadi waktu saya diajarin juga sama Pak Lilik terus sempet menyinggung tentang UCG langsung keinget kayaknya bisa nih hidupnya ada gitu tapi ya inti dari UCG ini tuh sebenarnya apa sih proses apa proses yang berkaitan dengan konservasi lingkungan atau yang sifatnya lebih ke eksploitasi eksploitasi Pak tambang memang tambang gas eksploitasi jadi sebenarnya ini tambang batubara dong iya cuman bentuknya beda aja tidak konvensional ya tidak tidak membuka lahan oke non berarti non konvensional nah itu kata kunci pak nah kata kunci-kata kunci ini dalam atau kalau orang bilang jargon gitu ya nah itu kan dari kalau kita sering membaca kita memikirkan dan membicarakan itu jadi barusan muncul istilah non konvensional coal mining ya kan nah itu jargonnya gitu jadi penambangan batubara non konvensional dengan cara apa yaitu mengubah fasa batubara yang biasanya padat ya kemudian kita harus menggali entah dalam bentuk tambang terbuka ataupun underground yang biasa atau pakai terowongan ya underground mining terowongan biasanya begitu karena kita mengambil objeknya batubara itu dalam fase atau fasa yang aslinya padatan nah kalau sekarang mau dirubah dari padat menjadi gas di bawah itu mau dirubah dulu agar kita bisa mengambil batubaranya itu sudah dalam bentuk gas jadi lebih mudah dan tidak yang paling penting tidak membuka lahan jadi kalau anda lihat gambar ini itu tidak membuka lahan jadi tidak ada pengurukan disini biasanya kan dikeruk begitu untuk penambangan terbuka atau bikin terowongan ya ini tidak ada di gambar ini tapi memang membuat sumur nah membuat sumur kan istilahnya footprintnya jejaknya itu kan tidak seluas kalau kita bikin penambangan terbuka gitu ya intinya itu nah anda mau memodelkan itu proses pengubahan aliran air tanahnya sih pak oke aliran air tanah nah sementara pertanyaannya begini ketika batubara itu dirubah fasanya menjadi gas dari padat menjadi gas maka kan gas itu fluida sama dengan air tanah ya fluida apa namanya kenapa kok air yang anda teliti kenapa bukan aliran gasnya kan kalau aliran gasnya itu langsung keluar pak lewat ini lewat sumur produksinya oke jadi gambar ini coba anda jelaskan gambar ini tuh ada dua sumur ada dua sumur pertama kan ada sumur injeksi injeksi uap oksigen disini injeksi lalu kan ada sumur produksi jadi disini itu akan diproduksi gasnya akan keluar jadi air tanahnya itu kan disini kan pasti ada akuiver pak karena kan biar oke nah anda harus jelaskan dulu yang di injeksi kan itu apa yang di injeksi kan itu uap oksigen bukan air ya bukan air gas juga ya itu itu kan untuk pembakarannya pak cuman kalau untuk akuivernya jika memang misalkan kondisi pressure nya turun atau bagaimana baru bisa di injeksikan air agar akan hidrostatifnya itu masih stabil jadi mungkin juga di injeksikan air mungkin juga oke oke nah ketika gas di injeksikan disini kemudian dia masuk ke dalam lapisan batubara kemudian mendorong gas yang sudah batubara yang sudah terbakar tadi jadi gas ya dorong ke arah sana ke arah sumur produksi ya yang sebelah sini kemudian dia naik gitu ya nah kenapa airnya yang anda teliti karena potensi kontaminannya tinggi pak oke jadi sebenarnya anda itu bukan memodelkan eksploitasinya sebenarnya bukan ya tidak secara langsung memodelkan eksploitasi tapi memodelkan dampak dari eksploitasi betul ya lingkungan sih pak memang ya jadi ini sebenarnya tesisnya masih tentang lingkungan ya hanya lingkungan yang berkaitan dengan proses penambangan batubara dengan proses UCG oke oke nah apa kekhawatiran anda terhadap air tanah kontaminasinya sih pak dari? dari kontaminasi dari misalkan ada kekar nih pak pasti kan ada tetap bakal ada kontaminan yang akan keluar dari UCG kekar itu secara fisik apa? kalau bahasa awamnya bukan kan rekahan rekahan dari yang di pipa sumur jadi karena di sini ada tekanan juga dia bisa merubah arah aliran air tanah juga sih pak karena kan ada pressure nya dan ini masih satu segmen pak jadi sebenarnya UCG itu misalkan banyak itu pak segmennya ini baru satu segmen aja kalau oke segmennya banyak kalau ini segmen yang bagian mana? ya misalkan misalkan satu batubara kan banyak gitu pak luas 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 di sini mulai lagi oh nah segmen itu apa batasnya? eh batasnya itu apa ya pak? udah berusaha pasit lagi pak saya bacanya tapi karena batas kan bisa batas alam jadi tergantung jadi bisa aja misalnya misalnya ini tolong dikoreksi karena saya nggak tahu ya ini kembali lagi intuisi gitu kan intuisi jadi orang membagi itu kan bisa macam-macam caranya bisa saja yang disebut segmen itu misalnya kumpulan dari beberapa sim misalnya misalnya bisa saja salah saya kumpulan dari beberapa sim kemudian itu kan vertikalnya kumpulan dari beberapa sim nah kemudian penyebarannya kan dipetakan dulu ya kan nah mungkin ada bagian tertentu yang kumpulan dari beberapa sim ini menipis ya kan misalnya nah disitulah kemudian ditarik garis ini batas segmennya ya ya kan jadi pembakarannya itu dilakukan perbagian ya per segmen nah segmen itu penentuannya bagaimana masih dipelajari nanti tunggu video berikutnya gitu ya kan oke jadi ini baru satu segmen ya terus artinya kan proses yang sama itu gambar yang sama bisa dipasangkan untuk segmen yang lain ketika mau dibakar betul ya Pak jadi kan memang efeknya seperti efek domino gitu Pak kan ini terbakar pasti kan sampingnya juga akan ikut oke 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 nah terus pertanyaannya sederhana ini ya bagaimana cara membatasi pembakaran ini tidak meluas kemana-mana sampai terkendali karena sampai tidak terkendali kalau di menurut peraturannya Pak memang batubaranya harus yang diskontinue Pak jadi memang habis 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 jadi sudah harus dipetakan dulu penyebaran batubaranya sampai dimana maka disitulah batasnya oke itu peraturan Indonesia atau negara lain sudah punya Indonesia di Indonesia sudah ada saya lupa tapi sebenarnya ya tapi penambangan ini pun itu sebenarnya sudah masih tahap eksplorasi Pak jadi masih belum pernah ada jalan ya belum pernah ada yang kejadian ya baru mau uji coba itu mungkin yang di Kalimantan atau Sumatera karena memang di sana lebih ya oke jadi secara lateral batas dari proses pembakaran itu diharapkan bisa ditentukan oleh penipisan lapisan batubara atau habisnya lapisan batubara gitu ya jadi dipetakan menipis ke arah mana habisnya dimana maka disitulah batasnya jadi batasnya batas alamiah nah pertanyaan berikutnya mungkin bagi orang adalah oke kalau itu batas secara lateral sekarang batas secara vertikalnya bisa dikendalikan tidak karena biasanya kan lahannya gambut juga iya kalau misalkan untuk UCG itu memang ada batasnya di bawah dari 150 atau 200 meter pak oh dalam sekali ya memang khusus untuk batubara dalam pak oh itu fakta fakta yang berikutnya ya jadi ini tuh khusus untuk batubara dalam dengan kedalaman lebih dari 150 meter atau 200 meter pokoknya lebih dalam dari itu makanya kan sekarang karena banyak batubara yang sudah dalam ini makanya udah mulai ada UCG pak kan kalau misalnya batubara baranya masih eh dangkal gitu kan masih bisa dilakukan dengan mungkin open field atau underground mining bukaan lahan gitu pak oke 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 ya ya paham pak jadi diharapkan dengan kedalaman 150 atau 200 meter itu diharapkan tidak merambat ke permukaan iya apinya itu ya karena jaraknya terlalu jauh oke oke nah jadi yang diteliti itu adalah aliran air tanah dan potensi bocornya gas-gas yang dari proses pembakaran ini ke atas masuk ke dalam aquifer yang berisi air tanah yang mungkin diambil oleh warga setempat gitu ya iya di pak kuda kebocoran aquifernya misalkan pak ini kan ada aquifer aquifer yang dekat UCG sedangkan ada aquifer lain yang interkoneksi sama aquifer yang UCG itu pak oke nah kalau aquifer UCG itu juga di dalam peraturan diatur ya diatur pak jadi memang harus terisolasi dari aquifer berharga cuman kan oke kita nggak tahu ya pak maksudnya antar koneksinya itu apakah ada nah itu yang anda mau coba gitu ya jadi kemungkinan aquifer UCG ini yang berinteraksi langsung dengan dengan lapisan batubaranya itu punya hubungan atau interaksi dengan aquifer lain yang akhirnya diambil untuk kebutuhan yang lain ya bisa warga bisa industri yang lain lagi begitu ya oke oke paham ya ya syarat batasnya apa ini kalau untuk pemodelan anda ya kalau saya sih lebih ke struktur hidrogeologinya dulu sih pak eh iya peta hidrogeologinya dulu ya lapisan aquifer gitu ya ya lapisan aquifernya kayak gimana terus ada apalagi batasnya kira-kira yang mungkin jadi batas ada struktur geologinya apa struktur geologi itu realnya apa bisa sesar atau pekar sesar ada di oke sama aliran arah aliran air kanannya pak yang alamiah ya iya yang alami oke oke contaminan terakhir ini ya kontaminannya apa yang dari proses ini yang mungkin akan mengotori air ada saya tulis pak penol benzena hidrokarbon aromatik polisiklik heterosiklik gitu terus anorganiknya amonia sinida sulfa logam berat jadi organik sama anorganik ya yang anorganik logam berat kemudian amonia sinida sulfa iya itu berarti larut dalam air ya iya larut dalam air oke yang satu lagi yang organik yang rantai karbon iya rantai karbon CHCH itu iya yang kita dulu gak suka iya memang sudah ada contohnya pak jadi kan semuanya UCG ini sudah pernah dilakukan di luar negera-negera yang di Wyoming itu tapi memang masalahnya itu ya apa namanya ada kontaminan air tanah yang ini itu di luar negeri juga masih mungkin terjadi kontaminasi gitu ya maksudnya atau atau sudah terjadi sudah terjadi dan itu memang ditanggulanginya harus dipompa kontaminannya jadi pump and treat istilahnya itu pump and treat iya 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 oke nah daripada lama beresin lebih baik siap-siap gitu kan iya ya nah ini kalau boleh saran ya ini gini anda membuat ini ya ini kan ada deskripsi disini ya gak masalah ini tidak ada masalah hanya maksud saya orang juga kadang-kadang masih perlu lebih cepat lagi pak melihat gitu ya nah artinya apa bisa saja keterangan-keterangan yang ada disini ya itu disingkat kemudian bisa dimasukkan ke dalam gambar di area gambar jadi misalnya fenol-fenol itu mestinya ada di sekitar sini pak di sekitar sesar ini boleh saya cerit-cerit? ya boleh pak oke jadi misalnya begini ada panah juga gitu ilustrasi bahwa sesuatu itu bocor mengesankan bahwa ada sesuatu keluar dari bawah ke atas ya kan nah itu kalau anda mau bikin begini ya itu harus ada unsur yang begitunya gitu arah gitu pak nah misalnya ini muka air tanahnya misalnya begini ya maka kan ini aliran air tanahnya mungkin kesana misalnya ya kan yang mana agak aneh sebenarnya kalau ini injeksi karena kalau ini injeksi saya gak tahu apakah kalau injeksinya ini gas apakah bisa menyebabkan airnya jadi begini gitu tau ya kalau injeksi sumur injeksi bedanya sumur injeksi dengan sumur produksi ya kalau produksi kan ada cone depression ya kan kalau injeksi kan akan cembung istilahnya mount ground water ground water mount gitu kan masuknya langsung ke batu baranya sih pak dan itu karena dalam mungkin gak akan oke jadi jadi ini tidak tidak ada hubungan dengan proses injeksi gitu kan ya oke karena tidak ada screen juga disini ya kan nah screennya disini kan nah ini juga harus dibikin mbak lupa ini nah ini kan untuk memberi kesan bahwa memang ini yang diambil bukan yang ini bukan daerah sini tapi mungkin juga bisa bocor bocornya dari mana dari sini nah ini kan ada panah-panah ini gitu kan nah si venol dan lain-lain itu harus ditulisnya disini ya kan dipenggal pendek tapi masuk ke sini nah kalau bisa ada rumus kimianya contohnya misalnya CXHY gitu 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 ya oke nah satu lagi kita harus bisa melokalisir Anda harus bisa melokalisir bahwa memang apa kebocoran tadi mana kontaminan tadi yang Anda deteksi itu memang berasal dari bawah ya artinya Anda harus yakin tidak ada kontaminasi sejenis dari permukaan terutama yang logam berat kalau hidrokarbon polisirubi dan lain-lain mungkin tidak gitu tapi amonia, cyanida, sulfat ya itu kan bisa misalnya tiba-tiba disini ada TPA ya kan itu kan NH4 amonium ya NH4 ini kan bisa NH3 juga CH4 juga bisa kalau metana ya kalau dia ada timbunan TPA disini nah itu kan bisa dari permukaan jadinya gitu jadi Anda harus bisa melokalisir atau kita bikin asumsi ya kan fungsi dari asumsi kan itu untuk membantu kita kalau kita asumsikan tidak ada kebocoran sejenis terutama untuk yang amonia, cyanida, sulfat, dan lotan berat dari permukaan oke nah itu kurang lebih jadi sekali lagi momentum awal dari riset itu bisa diawali dengan membuat ini atau gambar sejenis ini tidak harus sama persis konsepnya tidak harus tiga dimensi bisa dua dimensi bisa juga pakai seperti diagram flowchart itu diagram alir juga bisa itu aja mungkin ya nah kondisi geologi disininya harus digambarkan juga jangan lupa dari permukaan sampai kesini ini kan kondisi geologinya macam-macam nah biasanya 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 kalau ada apa namanya batubara tua di bagian bawah pada kedalaman berapapun biasanya sampai ke permukaan juga akan ada jejaknya batubara muda atau masih dalam bentuk gambut ya kan nah itu oke nah tapi data bahwa permukaannya ada semua belum belum oke oke tapi nantinya anda butuh itu kan iya pak oke terima kasih ya kurang lebih begitu diskusinya pagi ini dadakan terima kasih sudah 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 menjelaskan ini nah anda harus bisa mulai juga membuat penjelasan yang sama tapi mandiri gitu jadi kayak begini aja gitu ngobrol ini jelasin gitu ya oke terima kasih terima kasih sudah nonton juga pagi yang mau nonton karena ini bukan video yang menarik sebenarnya terima kasih selamat pagi assalamualaikum wassalamualaikumwarohmatullohi towab危at wb